FUSESMAS KELAN SUKAVKAUTUKUو Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui bahwa FUSESMAS KELAN SUKAVKAUTUKULBA sudah merupakan fuses mas santun lansia di mana kami memberikan kemudahan layanan kepada para lansia jadi sudah ada alurnya ketika lansia datanglah langsung disambut oleh SAPAM kami dan SAPAM langsung memberikan arahan di mana semuanya lansia ini didahulukan Mulai dari pendaftaran, ada juga dari pendaftaran ada pendaftaran khusus lansia, kemudian ada juga langsung diarahkan ke poli khusus lansia. Dan untuk laboratorium pun, karena laboratorium kami ada di atas, biasanya tim laboratorium kami yang turun ke bawah, masuk ke lansia untuk mengambil darah, untuk dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya. Dan untuk obat pun, kami juga dahulukan untuk resep untuk lansia ini, seperti itu. Nah, untuk lansia-lansia yang lumpuh, biasanya kami sudah, sapam kami sudah langsung mengambil khusus roda dan mengantarkan lansia tersebut ke poli dan sampai lansia tersebut selesai pelayanan dan keluar dari pusia semas. Salah satu ciri khas dari pusia semas antulansia adalah pertama, memberikan kemudahan layanan. Mulai dari tempat pendaftarannya khusus buat lansia, tempat duduk khusus buat lansia, poli khusus buat lansia, dan tadi juga laboratoriumnya pun, biasanya kalau lansia tidak sanggup naik ke rantai dua, juga tim laboratorium kami yang turun ke bawah untuk mengambil sampel darah dari lansia tersebut, seperti itu. Jadi, pusia semas antulansia kami adalah pusia semas yang memberikan kemudahan layanan, memprioritaskan pelayanan pada lansia. Jadi, lebih diistimewakan dibanding dengan pasien lansia yang lainnya. Dan biasanya pagi pun kami sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa pusia semas kami adalah pusia semas antulansia yang memberikan kemudahan layanan pada lansia dan mendahulukan lansia dibanding pasien-pasien yang lainnya. Bila lansia ini sebaiknya memang didampingi untuk datang ke fasilitas kesehatan, khususnya ke pusia semas ini. Kenapa? Karena mungkin lansia ini banyak yang bingung. Harus mesti kemana, walaupun dari tim kami sudah ada yang mendampingi, tetap karena ada beberapa pertanyaan yang memang lansia ini susah untuk menjawabnya. Mungkin karena faktor umur, mungkin dia sudah lupa pertama mungkin umurnya berapa, atau rewet penyakit sebelumnya apa. Makanya butuh pendamping untuk mengantar lansia ini pada saat berobat ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Kemudian lansia ini juga mungkin dipersiapkan supaya sebelum datang ke fasilitas kesehatan sebaiknya lansia ini sudah sarapan dulu. Karena kadang-kadang lansia juga, walaupun kita dahulukan, karena jumlah lansia yang berobat waktu sebelum pandemi lumayan banyak juga dalam sehari. Mungkin dari rumah sudah sarapan dulu, kemudian segala kartu-kartu BPJS-nya atau reka medis yang diperlukan, segala macam sebaiknya disiapkan oleh keluarga yang mendampingi. Sehingga ini akan lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan di kursus mas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.